Jangan lupa like, komen, dan share Cristiano Ronaldo menjadi aktor protagonis saat membantu Al-Nasr menang 4-0 atas Al-Weda pada laga lanjutan Saudi Pro League di Stadion King Abdul Aziz Mekah Kemenangan besar di Tanah Suci ini membuat posisi klub berjuluk Faris Najat naik ke urutan pertama Pada menit ke-18, penyerang Al-Weda, Gerson Rodriguez, memberikan ancaman nyata Tembakan Gerson mengarah ke gawang, namun beruntung bagi Al-Nasr karena tiang gawang mementahkannya Di sisi lain, tampil dengan pemain andalannya, Al-Nasr tidak kesulitan untuk merusak pertahanan tuan rumah Tim besutan Rudy Garcia bahkan sudah unggul lebih dulu 2-0 di babak pertama, melalui gol yang dicetak Cristiano Ronaldo pada menit ke-21 Sang Mega Bintang mendapatkan bola di kotak penalti, setelah melakukan operan 1-2 dengan Gerib Dan tembakan kaki kirinya melahirkan gol pembuka untuk Al-Nasr Cristiano Ronaldo mencetak gol keduanya pada menit ke-40 Gerib kembali memainkan peranan penting Dia memberikan bola kepada Sami Al-Najayi yang kemudian memberikan umpan terobosan kepada Ronaldo Sang Mega Bintang pun sukses menyelesaikan peluang setelah lolos dari jebakan offside Di babak kedua Al-Nasr lebih menggila Pada menit ke-51, Wasid menunjuk titik putih setelah seorang pemain Al-Wedda melakukan handball Keputusan ini memakan waktu karena pemantauan melalui VAR dan protes pemain Al-Wedda Dua menit kemudian, Cristiano Ronaldo mencetak gol setelah sukses melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor sekaligus melengkapi hat-tripnya Menit ke-61, Cristiano Ronaldo melanjutkan kegilaannya setelah mendapatkan umpan terobosan Sang Mega Bintang berusia 38 tahun itu pun mencetak gol keempatnya ketika tinggal berhadapan satu lawan satu dengan keeper Al-Wedda Tendangan pertamanya sempat ditepis, namun Ronaldo mampu memaksimalkan bola muntah Kemenangan ini membantu Al-Nasr kembali merebut puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi dari Al-Sabab Dengan keunggulan selisih gol setelah sama-sama mengoleksi 37 poin Jersun selamat menikmati selamat menikmati